Umurannya di bawah kita ya, jadi aduh ya kebetulan lah kita memang hikmahnya disini kita ambil, kita bikin berani terobosan baru lah Ya mungkin udah jodohnya kali ya, Kang Ben bikin lagu, saya lagi ngalamin kejadian yang sama, akhirnya digabungin jadi satu karya yang kafein sekarang Single per single kita akan ngeluarin beberapa single lagi setelah ini, setelah ini ada terus Jadi gak ada album, jadi kita single per single, nanti setelah ini kita akan ngeluarin single yang kedua Jadi kedua ada ketiga Tiga, empat Selamat sore teman-teman di Kafei Selamat sore Sedikit perubahan Dari formasi ya Nah di tahun 2022 setelah lebaran, kita ada satu bentuk baru, format baru Dan akhirnya semua terselesaikan dengan lancar ya Dan akhirnya kita rilis di awal tahun 2000, petangannya tahun 2023 ini Juni kemarin kita rilis lagu baru, format baru Selamat sore Melalui proses audisi, kemarin Kafei di akhir 2002 September, kalau gak salah, Oktober ya September Oktober, ngadain audisi vokalis setelah vokalis lama resign Ternyata mereka buat sebuah audisi vokalis baru Lagi itu coba-coba ikutan, dari sekitar 200 ya Kang ya 200 peserta online, via media sosial Akhirnya terpilih 20 besar Terpilih 10 besar, dan terpilih jadi 5 besar 5 besar itu kita live season di Bandung, lagi itu langsung jamming season sama Kafein Dan Alhamdulillah kepilih jadi vokalisnya Kafein Ya 90-2000 ya Ngalamin jaman-jamannya, dulu lagu-lagu Kafein, Kau Telah Pergi, Dukukan Nama GHDMU Itu udah hits banget jaman itu ya Jaman-jaman sekolah dulu Akhirnya bisa se-band ya Alhamdulillah sih Bisa sama sang legend Apa yang kita pilih dan rasakan? Ya sesuai dengan apa yang kita pilih dan rasakan ya Maksudnya secara, pertama kan online tuh semua kumpul Kumpulin materi via medsos, secara audio ya dan video ya Tapi sampai kelima tadi cikin cerita, aduh penasaran nih Kan kita juga pengennya langsung jamming aja Ya rasanya gimana nih Karena kita mencari sebuah vokal untuk band Bukan buat vokal solo kan Jadi harus ke misirnya dibangun langsung Coba deh jamming langsung Kayak enak gak nih dipangun nih dari 5 perserta itu Ya ternyata Dia lebih tenang, lebih Apa lebih Publish Springnya juga bagus ya Dan dari 5 itu Semuanya Si karakter vokal itu beda-beda Emang beda-beda jadi kita gak akan tentuin Oh ini yang paling kering dah yang ini aja Enggak Jadi emang kita objektif aja Menajikin yang paling tenang Yang paling bisa menguasai stagenya Terus interaksi sama penonton juga lebih enak sih Lebih asik Dari dulu sebetulnya ngikutin pasar juga kita ya Dari era 2000 kita booming saat itu Terus kita Sampai terakhir 2019 Malam kita juga Sebelum pandemi tuh kita Masih merilis 2 single Single remix dan single yang Baru juga ya Ngikutin era kesini Nah karena kepotong pandemi Ya kita juga ternyata pas Karena ada sesuatu ya Dengan vokal istri sen Kita memang harus Berani lah bikin terobosan baru Kita bikin warna baru aja deh Intinya biar si cafe itu bisa Lintas generasi juga Kebetulan yang ikut agudisi itu Umurannya di bawah kita ya Jadi aduh Ya kebetulan lah kita memang Hikmahnya disini kita ambil Kita bikin berani terobosan baru lah Dan emang Cikin kan Karakter vokalnya tuh emang beda Sama yang dulu Dan yaudah kita bikin baru aja gitu Dan apa Si musik cafe ini yang sekarang Ya Ya Sepertinya lagu itu memang Sebelum Cikin kepilih juga sudah ada lagu itu ya Karena memang Di saat era pandemi selesai itu Kita memang bergairah Untuk pengen rilis ya Dan akhirnya Gak jauh dari tema cinta lah ya Saat itu apa Si cafe itu ya materinya Konsepnya seperti itu lah Cuma memang musik lebih Lebih lebar dan ternyata Cikin masuk Lebih dapet Dan dapet lah gitu kan Dengan tema cinta yang memang ceritanya Sebuah pasangan yang tidak Gak saling Yang tidak rela untuk ditinggalkan gitu Kepadaan pas Kang Ben ngirim demo Ngirim demo ke Cikin Untuk coba isi vokalnya Ternyata pas ditelaah Liriknya Kisahnya Lagi relate banget sama yang kejadian Yang saya alami lagi itu Makanya pas Cobain emosi lagunya Feel lagunya Langsung dikirim ke Kang Ben Wah ini langsung dapet nih Katanya Nge-clop aja Karena emang Ya mungkin udah jodohnya kali ya Kang Ben bikin lagu Saya lagi ngalamin Kejadian yang sama Akhirnya digabungin Jadi satu karya yang Ya cafe-in sekarang Itu Kejadian banget sih Kemarin relate Kalo proses produksinya cepet ya Cuman dua hari ya Dua hari Dua hari Terus di pas puasa kemari Setelah puasa kita Bikin video Ya klip Betul Karena materinya itu sebetulnya Udah komposisinya udah 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 ada waktu itu Pas Cikin coba dari itu kan Jadi tinggalnya petek Gak dari awal banget gitu Awalnya kita Prosesnya Malah Ya kita natural Gak ya dia Kebetulan waktu itu Kita bikin band tuh Dari tahun 96 tuh Band-band yang hobi ya Keluar SMA Dan ternyata Si cafe-in saat itu Kebentuk dari teman-teman tetangga Nah Di jalan Kita ketemu Orang radio Dia minta Materi lagu Masih bentar dibikinnya Kasihin materinya Ternyata Di radio tuh Dalam bentuk demo Naik tuh Diputer tuh Jadi ada program Yang memang khusus Setiap Sabtu Si radio tuh Muterin demo-demo kan Cara indi gitu Cara indi gitu Jadi dari awal masuk Kita langsung ketiga nih Ketiga terus ke satu Berapa bulan ke satu Nah label baru masuk Dulu kan si perusahaan rekaman Kebanyakan nyari ke radio tuh Tahun-tahun segitu tuh Oh bagus nih Udah mulai muncul di On Air kan Tarik dia Ya itulah prosesnya Alhamdulillah Nggak terlalu lama Kita masihin demo Nggak harus ke Jakarta Terus nggak Ya kebetulan seperti itu aja Pasti gitu tuh Masuk rekrutnya kayak gitu Itu Kalau sekarang kan Lebih mudahnya Mungkin dengan digital Bisa email Nggak ngasihin Pisi kalau kita kan Saat itu Berjuangnya ya itu Kebetulan ketemu temen aja Dari lingkungan temen juga gitu Ngasihin demo Single per single kita akan ngeluarin Beberapa single lagi Setelah ini Setelah ini ada terus Jadi nggak ada album Jadi kita single per single Nanti setelah ini Kita akan ngeluarin single yang kedua Nanti kedua ada Tiga, empat Dan sudah siapin Dari siapin Bakal relate ceritanya Dari Tirologi gitu Enggak Gimana mood Mood cerita Kalau musisi kan mungkin gitu ya Iya Kita lagi dimana Enak buat Temanya apa Yang ngalir sendiri Tapi mungkin untuk sosial Dari dulu belum ya Temanya sosial ya Oh iya Belum Ya mungkin lebih ke Percintaan Romantis Temanya romantis lah Pokoknya kita itu korban-korban cinta Iya Korban cinta Sebetulnya Sebetulnya 2002 kemarin Dia Istilahnya mah Dia resign Karena dia udah kontrak sama satu label Ya Nah terus dari situ Karena ada situasi yang Saring tarik ulur ya Dari situasi itu Tapi ternyata ya dia Resignnya Tidak seperti yang kita harapkan ya Ya Tapi memang semua band juga Kalau misalkan Sudah keluar si Si vokalis dari semua band Kita ada vokalis lagi Otomatis atributnya itu kan pasti Tidak ada kan Ilang si A kafein Si B kafein Ilang pasti Nah Disitu juga memang kita Sudah Karena saat itu kita Enggak ada manajemen Enggak ada itu Jadi kita menghindari Situasi yang Saling ada Ngesekan ya Menghindari seperti itu juga Karena ada pukalis baru Tiba-tiba kita nyanyi Dengan pukalis baru Dengan bawakan lagu Yang kafeinnya seutunya Ciptaannya Yudi Cipenberry disitu Kalau dia bikin Bawain juga Kan bingung nanti kan Brandnya udah gak ada Karena dia mantan pukalis kita Gitu kan Nah kita disitu Bukan melarang ya Tapi kita Bikin satu pernyataan Yang memang Ada listasi untuk Melakukan Komersil seperti apa gitu Ya mungkin dari pihak ketiga sebetulnya Itu ya pihak I.O sebetulnya kan Kalau nantinya akan dia bermain Terus bawain lagu Kafein yang penciptanya Si Yudi atau saya Ya I.O nya aja kan Mungkin harus Prosedural ya Prosedural Itu sebetulnya Itu sebetulnya Mungkin dia Sedikit kan Agak kadet kali ya Dengan ada pernyataan itu Sebetulnya gak usah dibikin kaget Gitu kan Karena mungkin Bukan apa ya Kemarin mungkin relate ya Dengan Beritanya Ahmad Dhanimu Sebetulnya kita tuh September tuh udah Seperti itu situasinya Saat itu Bintu Kesili berjalan Oh Wah Kita juga nih seperti ini Tapi kita kan Tidak di Beritanya gak terlalu ini ya Tapi Terwakili dengan Untuk Lebih Sama-sama enak lah Mungkin dia Dari hak kad kita Pengguna gitu Dibuat satu Komposer Lebih baik lah Pencipta Pengguna Dan Talent gitu ya Yang proportional seperti apa Yang tidak proportional Seperti apa kan gitu Lagi di Selamat di Harapan sih Kita akan selalu Mudah mudahan selalu ada Selalu everlasting ya Dari 1996 sampai sekarang kafe-in tetap Tetap dengan dan namanya tapi formatnya walaupun formatnya baru kita ingin membawa nama kafe ini selalu ada di Belantika Musik Indonesia sampe kapanpun, sampe kapanpun, sampe kita mungkin nanti sudah tua, nanti kafe yang tetep ada lah itu mimpinya Kang Benny sebenernya, mimpinya Kang Benny, kafe ini tetep ada dan harapannya ke depannya mudahkan karya-karya ke depannya lebih bisa diterima lagi, lebih banyak menyentuh hati penikmat Musik Indonesia terus ke depannya ya kita bakal serang-serang promo ya, promonya bakal serang-serang selalu medsos dan Alhamdulillah sampe saat ini kita disupport langsung oleh satu perusahaan rekaman dan balik lagi ke rumah sebetulnya sama pelangi kita disupport apa yang relate-nya si lagu itu si label ini pelangi seneng udah gitu support juga itu jalannya kita untuk membuka dan membentuk identitas baru sebuah kafe ini dengan vokalis baru sebetulnya jadi sekarang ini saat ini kita lagi bikin satu identitas baru lah dalam hal front line ya karena ini kita vokalis ini tim bukan edisional gitu, jadi si chicken ini kita bikin audisi yang memang untuk masuk tim bukan untuk per event atau per recording, kita memang sebuah tim yang memang harus dibentuk identitas baru gitu kita tuh orang lama ya, orang lama udah berarti melalui pasir perjalanan ya dari Semendang ke kemarin aja 2022 kita aktif di mesur terlalu kadang-kadang kita cuma oh main disini, mental fashion update ya terus di Facebook segala macem gitu, orang kemarin-kemarin nih pas begitu ada si chicken ya Alhamdulillah buat saya dia punya talenta lain selain bernyanyi, dia suka bikin vlog kan mungkin jalanin aja deh, gue lepas tangan gue mantau aja deh, jalanin aja IG, YouTube segala macem dari 400 subscribe ya, 400 subscribe ya sebuah kafe ini udah lama kan kan karena pasif ya, begitu dia aktif maksud di Desember sampai kemarin sebelum puasa, 600 naik subscribe ngaruh kan berarti kan, lintas generasi, salah satu hal digital yang memang sekarang harus begitu dia naik serang lagi sama sekarang, kita masuk kontrak dengan Pelangi, support sama Pelangi, ngeling udah 2000 lebih sekarang ya ya Alhamdulillah dan itu memang yang komen-komennya ternyata banyak yang lintas generasi ini termasuk tiktoknya dia, medsos dia pribadinya juga banyak, mau ngekafein sendiri kan ke pusat lah gitu kan, jadi penyebaran itu memang kerasa buat saya gitu itu banget oke, terima kasih sama-sama, thank you sukses selalu sukses selalu Terima kasih.